Biasanya kan kadang kalau orang-orang yang Gak ada ahlak biasanya kan buat Maaf BAK disitu ya Iya kadang itu jin itu tempatnya Di tempat-tempat seperti itu tuh kadang kan ada Pohon yang ada penunggunya Emang benar ya pohon ada penunggunya Kadang ada jin disitu ya Kita kan gak liat ya makanya kan Sudah diatur sama Rasulullah Kalau buang hajat itu di tempat-tempat yang Sudah ditentukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur Anfusina Wa min sayyat A'malina Man yahdillah Falamudillalah Wa min yudlil Fala haadya lah Ash'had an la ilaha illallah Wohadahu la shariqa lah Wohadahu la shariqa lah Wohadahu anna Sayyidina Muhammadan Amdahu wa rasuluh Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Lima aghlik Wal khatim Lima sabak Nacir الحق Bilhah Walhaadi Ilha siradika Al-Mustakim Wa ala alihi Hakk qadrihi Wa miqdarihi Al-Adhim Rabbish rahli Sodrii Wa yasidli Amri Wa ahlul uqtatan Min lisani Yafqahu qawli Rabbana Zidna ilman Warzukna Fahman Warina Al-Haqqa Hakqa Warzukna Atiba'ah Warina Al-Badila Badilan Warzukna Jitinabah Allahumma Nawwir Kulubana Binuri Hidayatika Kama Nawwarta Al-Ardha Binuri Syamsika Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Waba'du Para hadirin Hadirat Rahimah Kita melanjutkan Pembahasan Pada pertemuan Sebelumnya Tentang Adab Dalam Qadu Hajah Adab Dalam Menunaikan Hajat Mentutaskan Hajat Kita Sebagai Manusia Terkadang Pasti ada Panggilan Alam Yang memanggil Yang mengharuskan Kita untuk Mengeluarkan Tabungan Kita Itu ada Adab-adabnya Kemarin Sudah sedikit Dijelaskan Sudah mulai Di awal Bab Kita melanjutkan Di hadis Empat Dari Bab Qadu Al-Hajah Bismillahirrahmanirrahim Wa'anil Mughirah Bin Shu'bah Dan dari Sahabat Mughirah Bin Shu'bah Radiyallahu Anhu Qal Sahabat Mughirah Menyampaikan Bercerita Qala Bersabda Siapa An-Nabiyyuh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Khuzil Idawah Kata Nabi Ambilkan Ember Kalau kita bahasanya Ember Gampangannya Padahal Idawah Kalau disini Yang dipakai Rasulullah Sebuah Wadah Terbuat dari Kulit Binatang Intinya Buat Wadah Air Kalau kita bahasanya Kalau kita sekarang kan Gak ada Sekarang gak ada Orang yang Maka Kulit Kambing Misalnya Dijahit Kalau Lebaran Haji Itu Yang Minta Kulit Untuk dijual Jadiin Beduk Jadiin Rebana Gak ada Yang Dibikin Ember Atau Dibikin Tempat Minum Kalau ini Rasulullah Dulu Karena Mungkin Belum Ada Model Belum Banyak Yang Model Plastik Ember Rasulullah Memerintahkan Kepada Salah Seorang Sahabat Untuk Mengambil Ember Kemudian Rasulullah Pergi Kata Sahabat Mugir Sampai Rasulullah Itu Membelakangi Atau Menjauh Anni Dari Saya Fakadah Kemudian Rasulullah Menyelesaikan Hajatahu Hajatnya Membuang Hajatnya Mutafak Alayh Hadis Mutafak Alayh Bukhari Muslim Sanatnya Sama Nah Dalam Hadis Ini Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Kalau Khuzil Idawa Sudah Sudah Dibahas Sebelumnya Maksudnya Rasulullah Minta Ember Berarti Beliau Mau Buang Hajat Ember Yang Ada Air Kemudian Rasulullah Setelah Itu Menjauh Dari Sahabat Mughiroh Ini Menunjukkan Bahwa Ketika Kita Akan Membuang Hajat Kita Menjauh Tapi Ini Sunnah Yang Penting Dalam Qodok Hajat Menutup Awrat Jadi Kalau Dulu Yang Terjadi Ketika Zambar Rasulullah Kan Qodok Hajat Itu Bukan Di Tempat WC Yang Sekarang Ada Jadi Dulu Kodok Hajat Di Tempat Yang Sepi Jadi Rasulullah Menjauh Sampai Tidak Terlihat Sama Mughiroh Terus Terus Sunnah Jadi Tidak Wajib Bukan Berarti Rasulullah Melakukan Seperti Itu Berarti Wajib Tidak Karena Ini Fi'il Dalam Ilmu Usul Fikih Atau Usul Fikih Ketika Ada Fi'il Rasulullah Sebagian Rasulullah Melakukan Sesuatu Itu Bukan Berarti Menunjukkan Atas Kewajiban Bahkan Terbanyak Itu Sunnah Jadi Ketika Kita Buang Hajat Menjauh Dari Orang Sampai Tidak Terlihat Itu Hukumnya Sunnah Bukan Wajib Soalnya Kalau Diwajibkan Nanti Repot Udah Darurat Udah Keburu Brojol Nanti Kalau Misalnya Sekarang Udah Rame Oh Ternyata Ada Orang Ternyata Ada Orang Tidak Jadi Bisa Ambrul Di celana Nanti Jadi Sunnah Untuk Menjauh Dari Orang Yang Wajib Adalah Menutup Awrat Kalau Sekarang Sudah Ada Bangunan Khusus Untuk Membuang Hajat Dengan Masuk Kunci Udah Aman Kemudian Wa'an Abi Ghurirah Radiyallahu Anhu Dari Abu Ghurirah Radiyallahu Anhu Beliau Berkata Qala Bersabda Siapa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ittaku Takutlah Atau Jauhilah Oleh Kalian Semua Alla Aina Ini Akan Hal Yang Membuat Dicaci Akan Hal Yang Membuat Atau Dua Hal Yang Membuat Dicaci Apa Itu Dua Hal Yang Bikin Orang Itu Marah Mencaci Yang Pertama Alladhi Yatakhullah Alladhi Orang Yatakhullah Yang Membuang Hajat Atau Bisa Lebih khusus Lagi BAB Buang Air Besar Yatakhullah Yatakhullah Kalau artinya Itu Cari Tempat Sepi Ini Dikinayahkan Kinayah Itu Dibahasakan Bahasa Alus Jadi Rasulullah Itu Kalau Menyampaikan Sesuatu Dengan Bahasa Yang Halus Ketika Rasulullah Membahasakan BAB Beliau Mengatakan Dengan Yatakhullah Menyepi Jadi Menyepi Disini Bukan Berarti Bertapa Tapi Menyepi Untuk Menyelesaikan Hajatnya Fitori Kinas Di Jalan Umum Auzillihim Atau Tempat Bernaunya Orang Orang Rahu Meriwayatkan Hukkan Hadis Siapa Muslimun Imam Muslim Kalau Memang Harus Benar-benar Dijaga Kita Harus Menjaga Dari Hal-hal Ini Jangan Sampai Kita Melakuin Karena Karena Bisa Membuat Orang Gedeg Cengkel Marah Auzillihim Atau Di tempat Yang Biasa Untuk Berteduh Ada Orang BAB Di halte Misalnya Atau Di tempat Yang Ridang Di pohon Di pohon Biasanya kan Kadang Kalau orang-orang Yang Gak ada Akhlak Biasanya kan Buat BAK Di situ Pohonnya Dikencing Untung Gak ada Jin Kalau Gak ada Jin Disentil Bisa Iya Kadang Jin Itu Tempatnya Di tempat Seperti Kadang Ada Pohon Yang Ada Penunggunya Benar Pohon Ada Penunggunya Kadang Ada Jin Disitu Mau Kuntilanak Guntur Mereka Rumahnya Itu Kalau Kencing Sembarangan Disitu Pas Kencing Rumahnya Dia Gak Marah Gimana Bapak Ibu Kalau Rumahnya Ada Yang Nencing Marah Gak Marah Sama Juga Dengan Mereka Jin Kita Kan Gak Lihat Ya Makanya Sudah Diatur Sama Rasulullah Kalau Buang Hajat Itu Di tempat Tempat Yang Sudah Ditentukan Tempat Yang Sepi Dan Kalau Kita Mau Ngapa Ngapain Paling Gak Dem Atau Kalau Bukan Buang Air Besar Itu Kita Baca Bismillah Misalnya Gini Kalau Kita Buang Bekas Masak Bekas Masak Meskipun Di Wais Tafel Misalnya Itu Kita Baca Bismillah Atau Bismillah Atau Paling Dehem Maksudnya Kenapa Takutnya Di Lubang Itu Ada Penunggunya Lagi Ada Jin Yang Lagi Ngelamun Misalnya Tau Disiram Jengkel Kepret Udah Pingsan Kita Kita Kan Ngelihat Makanya Kita Nggak Ngelihat Mereka Kalau Kita Mau Ngapain Kita Kode Dulu Permisi Yang Nggak Usah Maaf Cucu Mau Lewat Jangan Nggak Usah Dehem Aja Atau Baca Bismillah Meskipun Misalnya Pelan Nggak Nggak Usah Bismillah Nggak Usah Pelan Aja Mereka Dengar Apalagi 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 Buang Air Besar Jadi Buang Air Besar Buang Air Kecil Jangan Di tempat Sembarangan Itu bisa Buat Orang Marah Kalau Enggak Kebetulan Itu ada Jin Yang Kena Itu kan Bisa Bahaya Wazadu Abu Dawud Kemudian Tambahan Dari Riwayat Abu Dawud An Muad Jadi Hadisnya Sama Cuma Ada Tambahan An Muad Dari Sahabat Muad Al Mabarid Di Antaranya Jangan Buang Air Di Mawarid Mawarid Itu Mawarid Itu Mata Air Jadi Kalau Sungai Kan Ada Mata Airnya Nah Jangan Buang Air Di Situ Kadang Kan Ada Orang Yang Dulu Buang Air Di Sungai Nah Jangan Buang Air Di Tempat Yang Keluar Mata Airnya Kenapa Karena Itu Kan Buat Minum Apalagi Dulu Orang Minum Dari Sumber Sungai Kemudian Dari Oase Kalau Di Padang Pasir Atau Di Danau Air Air Yang Masih Di Alam Kalau Sekarang Tinggal Ngambil Galon Walaf Duhu Dan Lafaz Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abu Daud Dari sahabat Mu'ad Adalah Ittaqul Malain Assalasa Ittaqu Jauhilah Al Malain Tempat Tempat Yang Atau Hal Hal Yang Bisa Membuat Orang Melaknat Assalasata Yang Tiga Al Baruza Fil Mawarid Buang Air Di Tempat Mata Air Kemudian Waqari Atit Tarik Dan Di Pinggir Jalan Wadzilli Dan Tempat Bernaung Seorang Kemudian Wali Ahmad Anibni Abbas Dari Riwayatnya Imam Ahmad Dari sahabat Ibn Abbas Aw Nak'imain Nak'imain Itu berarti Tempat Tempat Berkembulnya Air Jadi mungkin Ada tempat Yang disitu Ada Gendangan Air Jangan BAB Disitu Jangan BAK Disitu Tadi Kadang itu Orang Menggunakan Air Tadi Untuk Keperluannya Kalau Jernih Buat Minum Kalau Dikotorin Orang Bisa Marah Wafihima Dan Dalam Dua Hadis Tadi Riwayat Abu Dawud Dan Imam Ahmad Itu Do'fun Ada Satu Hal Yang Lemah Tapi Meskipun Lemah Tidak Ada Salahnya Atau Baiknya Kita Lakukan Juga Itu Demi Kebaikan Dan Memang Itu Disebutkan Disitu Tempat Tempat Yang Banyak Digunakan Orang Untuk Dimanfaatkan Kalau Kita Kotori Kita Merugikan Mereka Membuat Mereka Marah Wa Akhrojah Dan Mengelawarkan Hadis Siapa Imam Tebroni Annahya Tentang Larangan Anqadha Ilhajati Dalam Membuang Hajat Tahtal Ashjari Di Bawah Pohon Al Musmirati Yang Ber Buah Lebat Ini kan Misalnya kan Tempat Favorit Yang tadi Saya ceritakan BAK Di Pohon Paling Kalau BAB Toko Di Pohon Pohon Mungkin Gede Jadi Buat Ngalingin Apalagi Tadi Disebutkan Ketika Mau Buang Hajat Disuruh Sunahnya Untuk Menutup Atau Menjauh Dari Manusia Biar Tidak Kelihat Di Belakang Pohon Tapi Kalau Pohon Banyak Buahnya Jangan Di Bahkan Pohon Yang Gak Ada Buahnya Kan Biasanya Buat Bernaung Buat Orang Teduh Neduh Intinya Jangan BAK BAB Disitu Apalagi Kalau Pohonnya Itu Banyak Buahnya Takutnya Dia Ninggalin Bekasnya Disitu Pas Buahnya Jatuh Pas Jatuhnya Kesitu Udah Kan Orang Yang Punya Itu Mau Ngambil Itu Jadi Kotor Terus Nggak Jadi Wadoffatin Nahril Majari Dan Di Pinggiran Sungai Al-Majari Yang Mengalir Al-Jari Yang Mengalir Jadi Jangan Kalau Mohon maaf Kalau di Kampung-kampung Banyak Di pinggir-pinggir Sungai Itu Kalau Biasanya Jangan Karena Tadi Banyak Orang Yang Mau Ngambil Air Dari Situ Kalau Ngambil Air Biasanya Turun Ke Pinggiran Sungai Untuk Ngambil Air Kan Nggak Mungkin Orang Ngambil Air Terus Nyemplung Dulu Ketengah Nggak Ngelewatin Pinggirnya Terus Ngambil Kan Kepinggiran Dulu Nah Kalau Pinggirnya Ada kotorannya Dia Nggak Bisa Nggak Bisa Ngambil Terganggu Ya Pastikan Orang Marah Marah Ini Siapa Nggak 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 Akhlak Buang kotoran Disini Malah Kadang Ada yang Nyumpah Nya Gue Sumpah Ngu Biar Itunya Macem Macem Dari Hadisnya Abdullah Bin Umar Dengan Sanat Yang Duaif Meskipun Sanatnya Duaif Tapi Baiknya Kita Lakukannya Jadi Kita Jauhi Tempat Tempat Itu Agar Tetap Bersih Nggak Kita kotorin Dalam hadis yang pertama tadi Kenapa sih Kita Disuruh Atau Disunahkan Disunahkan kita Ketika Buang hajat Itu untuk Menjauh dari Manusia Atau Menutup Aurat Karena Disebutkan Bahwa Maaf Tempat Keluarnya Kotoran Itu adalah Tempat Bermainnya Syetan Dan Ketika kita Berada Di Tempat Buang air Baik itu Di tempat Yang sepi Maupun sekarang Di WC Itu kan Tempat Tempat Yang banyak Syetannya Kenapa Karena disitu Kan kita Nggak berzikir Ketika kita Masuk tempat Itu Kita putus Dari zikir Saya kan Nggak Apalah Saya mau Tetap zikir Biar saya Nggak Putus Nggak Boleh Nggak Boleh Zikir Di tempat Seperti Itu Apalagi Sampai Dilafatkan Jadi Zikirnya Ketika Memasuk Aja Allahumma Ini A'udhu Bika Doanya Minal Khubusi Wal Khubais Udah Dalam Udah Maka Jangan berlama Lama Udah Selesai Langsung Keluar Karena Karena Tempat Tempatnya Setan Nah Setan Pastikan Menggoda Jadi Disunahkan Untuk Menjauh Dari Pandangan Manusia Wa Wa'an Dan Dari Sahabat Jabi Beliau Berkata Rasulullah Rasulullah Bersabda Iza Taghawwata Jika B A B Siapa Ar-Rajulani Dua Lelaki Fal Yatawaro Maka Hendaknya Saling Membelakangi Siapa Rajulan Siapa Kullu Wahidin Masing-masing Dari Dua Min Huma Dari Dua An Sahibi Dari Temannya Wa La Yatahadatha Dan Tidak Ngobrol Siapa Rajulan Fa Innallaha Maka Sesungguhnya Allah Itu Yang Kutu Membenci Siapa Allah Ala Thalika Atas Hal Itu Tempat-tempat Yang Atau Hal-hal Yang Bisa Membuat Orang Melaknat Assalasata Yang Tiga Al-Baraza Fil-Mawarid Buang air Di Tempat Mata Air Kemudian Waqari'ati Tariq Dan Di Pinggir Jalan Wadzilli Dan Tempat Bernaung Seorang